Halo teman-teman pecinta tanaman buah Jumpa lagi di info Taman Inspirasi Oke teman-teman kali ini saya akan mengeluarkan bibit durian hasil sambung sisip berdaun utuh Dan juga mengeluarkan bibit durian dongkelan hasil sambung sisip Dan juga hasil tempel mata tunas teman-teman Oke langsung saja kita menuju ke lokasi untuk pembongkaran bibit durian yang sudah berhasil tumbuh Bibit duriannya ada di dalam greenhouse ini teman-teman Disini langsung saja saya bongkar bibitnya Oke disini kita singkirkan dulu penutup greenhouse ini teman-teman Oke teman-teman seperti ini yang ada di dalam greenhouse ini adalah bibit durian dongkelan Hasil perbanyakan menggunakan teknik sambung sisip dan juga tempel mata tunas teman-teman Dan di bagian ujung sana saya juga memperbanyak dengan menggunakan teknik sambung sisip berdaun utuh Dan untuk bibitnya yang sudah berhasil tumbuh tunas saya akan mengeluarkannya semua teman-teman Oke sebelum saya mengeluarkan bibit durian yang sudah berhasil tumbuh ini Disini saya akan menjelaskan sedikit buat teman-teman semua pecinta tanaman Untuk bibit durian dongkelan yang sudah berhasil kita okulasi di lahan teman-teman Tentunya di umur 28 hingga 30 hari bibitnya sudah bisa kita dongkel Dan kita pindahkan ke dalam media polybag Tentunya setelah bibitnya kita pindahkan ke dalam media polybag Untuk merangsang pertumbuhan mata okulasinya Bibitnya harus kita sungkup menggunakan sungkup greenhouse seperti ini teman-teman Oke bibit durian dongkelan ini setelah berumur 8 hari setelah penyungkupan Untuk hasil pertumbuhan tunasnya seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke dan disini kita lihat juga bibit durian hasil sambung sisip berdaun utuh Yang sudah layak kita keluarkan dari dalam greenhouse Ya ini untuk pertumbuhannya seperti ini teman-teman Ini adalah bibit durian hasil perbanyakan menggunakan teknik Sambung sisip berdaun utuh Ini daunnya kita utuhkan tidak kita buang sama sekali teman-teman Ya seperti ini Setelah mata tunasnya ini tumbuh besar seperti ini Bibit ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam greenhouse Agar bibit ini bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang terbuka Tentunya bibit yang sudah mulai tumbuh seperti ini teman-teman Setelah kita keluarkan dari dalam greenhouse Kita masih meletakkan di tempat yang terduh Hingga bibit ini tumbuh membesar Oke untuk bibit yang sudah berhasil tumbuh seperti ini Ini akan saya keluarkan semua teman-teman Dan di bagian ujung sini saya juga memperbanyak bibit durian Dengan menggunakan teknik sambung sisip satu ruas berdaun tunggal teman-teman Oke ini adalah bibit durian musangking Di sini untuk tunasnya juga sudah tampak tumbuh seperti ini teman-teman Oke Langsung saja di sini Untuk bibit-bibit durian yang sudah berhasil tumbuh tunas Langsung kita keluarkan dari dalam greenhouse Agar bisa cepat beradaptasi terhadap lingkungan yang terbuka Oke langsung saja bibitnya kita bongkar teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk bibit durian yang sudah berhasil saya keluarkan dari dalam greenhouse Hasilnya seperti ini Ini adalah bibit durian hasil perbanyakan menggunakan teknik sambung sisip berdaun utuh Setelah bibitnya tumbuh Ya hasilnya seperti ini Oke dan untuk bibit durian donkelannya Di sini sudah berhasil saya keluarkan semua teman-teman yang sudah berhasil pecah tunas Ya hasilnya seperti ini teman-teman Oke teman-teman dan di sini saya akan menunjukkan bibit durian Yang sudah mulai tumbuh membesar teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang ingin memperbanyak bibit tanaman durian Oke sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton